Hai hey hello balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan lanjutkan lagi recap part 3 dari The Ultimate of All Ages nah yang masih belum nonton part 1-2 nya silahkan balik lagi di playlist sudah ada part 1-2 nya kita lanjutkan ceritanya pada part kali ini kita akan bahas recap dari chapter 15 sampai dengan 23 di part sebelumnya kita sudah mendengar Yun Xiao yang akhirnya menyingkirkan Lanfei Yun Xiao memang menang baik secara pertarungan fisik ataupun dalam hal strategi ya wajar sih kan Yun Xiao itu dulunya adalah orang yang berada di peringkat tiga dunia top 3 orang yang menjadi pujaan bagi banyak orang pada bagian ini Yun Xiao sepintas terlihat seperti Zofan kalau kita lihat yang mana dia punya banyak pengalaman serta kemampuan bahkan dia juga start from bottom tapi perlahan dan jelas dia mulai mendaki puncak dunia di part kali ini juga kita akan melihat keganasan dari seorang Yun Xiao mungkin nggak sebrutal Zofan tapi di bagian kali ini yang pertama kali membuat aneh jatuh cinta pada komik ini sementara itu saat ini Luo Yun Sang tengah menghadiri ujian refiner tingkat satu di depan para petinggi asosiasi alkemis kali ini dia membuat sebuah senjata sesuai dengan pencerahan yang Yun Xiao jelaskan tempoh hari di kelas karena pencerahan itu Yun Sang tidak mengalami kendala yang berarti dia mampu menyempurnakan senjata buatannya dengan sangat mudah hanya dalam beberapa jam saja Yun Sang telah berhasil menyempurnakan War X dengan tipe api yang memukau dengan senjata ini Yun Sang akhirnya diakui dan dia pun diangkat sebagai seorang alkemis tingkat satu prestasi Yun Sang sungguh luar biasa dia adalah orang pertama di kerajaan Tian Su yang memiliki kultivasi di ranah Martial Lord sekaligus menjadi alkemis tingkat satu baik menjadi seorang Martial Lord ataupun alkemis tingkat satu itu saja sudah sangat sulit apalagi menjadi keduanya di saat yang bersamaan pantas saja jika Yun Sang mendapatkan banyak ujian karena bakatnya ini kini para petinggi asosiasi alkemis sungguh bangga dan senang lantaran kerajaan Tian Su kini mendapatkan dua orang alkemis tingkat satu yang baru jarang-jarang momen seperti ini muncul di kerajaan Tian Su Sayangnya momen yang membanggakan itu tiba-tiba disanggah oleh Sun Yun Kiao Dia juga adalah salah satu alkemis yang ikut sebagai penguji di dalam ujian Yun Sang Memang dalam ujian itu selama peringkat alkemisnya lebih tinggi siapapun dapat ikut menjadi saksi atau malah menjadi penguji dalam ujian seorang alkemis Sekilas tentang Sun Yun Kiao ini dia adalah rival dari Jiarong semasa mudanya dan walaupun sekarang dia masih terlihat muda tapi sesungguhnya dia itu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan penampilannya sendiri Nah pada pertemuan ini Sun Yun Kiao berkata Pemimpin Su, saya setuju jika Yun Sang disebut sebagai bintang baru untuk kerajaan Tian Su kita Tapi jika itu tentang Jiarong, sepertinya saya kurang setuju Karena saat ini saya yakin dia pasti sedang kerajunan parah Mendengar itu, otomatis semua orang terkejut Lalu dalam waktu singkat, para pemimpin asosiasi mulai melakukan penyelidikan dan kemudian sepakat untuk memanggil Jiarong Tidak perlu waktu lama, Jiarong pun datang dan kemudian Yun Sang tampak memberi salam Jiarong segera membalas respon dari Yun Sang dengan sopan Lantaran Jiarong sebelumnya juga mendengar kalau Yun Sang itu telah lulus dalam ujian alkemis tingkat 1 Setelah itu, Jiarong memberi salam pada pemimpin asosiasi dan kemudian dia berkata Salam pemimpin Su, ada apa saya tiba-tiba dipanggil Apakah karena pencapaian nona Luo Yun Sang ini? Sungguh, sebenarnya saya sedikit berat hati untuk datang kemari Lantaran saya saat itu sedang dalam pengasingan Mohon pemimpin Su dapat memberikan penjelasan pada saya Lalu kemudian Su Yuan Kiao tiba-tiba menyahut Jiarong, perhentilah berpura-pura tidak tahu Kau kini sudah ada di ujung tanduk Katanya dengan nada mengecek Tapi kemudian pemimpin Su Han Dia mengeluarkan sebuah dokumen dan dia berkata Yuan Kiao mencuri gaimu dalam ujian terakhir Dia mengatakan kalau kamu menggunakan batu angin neraka selama penilaian terakhirmu Kamu harus memberi penjelasan tentang semua ini Mendengar itu, hati Jiarong terasa masam Dalam kondisi normal, dia pasti sudah sangat panik Tapi, karena dia sudah melatih teknik yang diberikan oleh Yun Xiao Dia tidak lagi mengkhawatirkan tentang kekuatan jiwanya Malahan, saat ini dia menjadi sangat memarah pada Su Yuan Kiao Jika pemimpin Su memang butuh penjelasan Maka saya akan menjelaskannya Saya juga tahu cara termudah untuk menjelaskan masalah ini Kata Jiarong yang kemudian berbalik Dan berjalan ke arah Su Yuan Kiao Tatapan Jiarong berubah menjadi tajam Dan dia kemudian mengeluarkan kekuatan jiwanya Ledakan kekuatan jiwa itu langsung menyerang jiwa dari Su Yuan Kiao Lalu berikutnya, Su Yuan Kiao terjatuh ke belakang Sambil memutahkan darah dari mulut, hidung, dan matanya Inilah kekuatan dari kekuatan jiwa Jika jiwa yang lebih lemah diserang oleh jiwa yang lebih kuat Maka kondisi jiwa akan mulai goyah dan bahkan rusak Efeknya juga bisa sampai melukai organ dalam Serta tubuh fisik dari penggunanya Mustahil, bagaimana bisa jiwamu menjadi sangat kuat? Kata Su Yuan Kiao Kemudian Jiarong berkata Aku adalah seorang alkemis sejati Tentu saja jiwaku jauh lebih kuat daripada seorang alkemis gadungan Jawab Jiarong dengan tatapan yang merendahkan Lalu setelah itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi Tubuh Su Yuan Kiao seperti mengeluarkan asap Dan kemudian dalam sekejap, tubuhnya pun berubah menjadi seorang tua Semua orang tahu, ini adalah efek samping ketika seseorang menggunakan kekuatan jiwa untuk mempertahankan penampilannya Lalu saat kekuatan jiwa itu habis, maka semuanya akan kembali seperti semula Terlebih, setelah mendapatkan serangan jiwa dari Jiarong Jiwa Su Yuan Kiao jelas terluka dan tidak lagi bisa mempertahankan kondisinya Akhirnya Sun Yuan Kiao dinyatakan bersalah karena melakukan penipuan akan kekuatan jiwanya selama ini Lalu Su Yuan Kiao memohon untuk pensiun dan kemudian dikembalikan ke desanya Dengan begini, berakhirlah karir dari Sun Yuan Kiao Sementara itu, setelah Sun Yuan Kiao pergi Jiarong diberi kehormatan untuk memberikan rencana alkemis pada Luo Yun Sang Kini setelah semua urusan selesai Jiarong pergi bersama dengan Yun Sang yang mengikutinya dari belakang Yun Sang menyadari bahwa pencapaiannya hari ini adalah berkat Yun Xiao Dan sebagai guru, dia jelas menginginkan Yun Xiao berkembang dengan baik Jika Yun Xiao tidak berbakat dalam hal martial arts Maka sebagai guru dia harus mencarikan jalan Satu jalan yang kini terpikirkan oleh Yun Sang Itu adalah membimbing Yun Xiao di bidang alkemis Yun Sang tahu bahwa Yun Xiao memiliki bakat di bidang alkemis Karena itu, Yun Sang memberanikan dirinya untuk bicara pada Jiarong Yun Sang mengatakan bahwa dia memiliki seorang murid yang tidak berbakat dalam hal martial arts Namun dia cakep dalam bidang alkemis Disini Yun Sang juga tidak mengatakan Kalau murid itu adalah Yun Xiao Dan setelah berdiskusi Akhirnya Jiarong pun bersedia untuk menjadikan murid yang disebutkan oleh Yun Sang itu sebagai muridnya Tapi tentu dengan beberapa kondisi yang harus dipenuhi Bahkan Jiarong juga mengatakan Kalau akan langsung menendang muridnya itu Jika dia tidak bisa mengikuti pengajaran darinya Haha, entah apa yang akan terjadi nanti Bayangkan saat Jiarong bertemu dengan murid itu yang tidak lain adalah Yun Xiao Ya, kita akan lihat nanti di chapter berikutnya Tiga hari kemudian Akhirnya ujian tahunan akademi jalan pun dimulai Area ujian akademi ini disupport oleh asosiasi alkemis Itu adalah sebuah arena Tepat di depan patung Yang dibuat oleh Yang Di untuk Gu Fei Yang Kini Yun Xiao beserta dengan seluruh murid yang akan mengikuti ujian Semuanya berkumpul di sana Karena memang ujian tahunan itu juga akan segera dimulai Wang Feng adalah guru yang bertanggung jawab dalam ujian kali ini Dia kini berdiri di samping batu kiok besar Batu itu dibuat khusus untuk latihan Dan juga sekaligus untuk mengukur kekuatan pukulan dari seorang warrior Karena itu, batu kiok besar itu juga diikat dengan rantai Kemudian, Wang Feng pun mulai membuka acara ini Dengan mengumumkan sebuah peraturan Semuanya dengarkan Sejak dahulu, ujian tahunan digunakan untuk mengukur kekuatan kalian Namun sayang ada beberapa kecurangan Seperti menggunakan pil penguat tubuh Karena itu, untuk tahun ini aturannya akan sedikit dirubah Bahkan, jika kalian bisa memberikan pukulan yang kuat Tapi jika kalian belum membuka cakra kalian Maka kalian akan ditendang keluar Itu adalah aturannya Maka, sekarang siapa yang ingin menjadi yang pertama Kini semua orang tahu Bahwa aturan ini jelas disengaja Dipuat untuk menyingkirkan Yun Xiao Bahkan para bawahan Lanfei sebelumnya Kini tampak tertawa ketika melihat ke arah Yun Xiao Tapi kalian tahu Saat melihat semua orang yang melihatnya Yun Xiao dengan santai berkata Apa yang kalian lihat? Apa kalian ingin aku menghancurkan masa depan kalian Dan membuat buta kalian dengan jariku? Jika memang demikian Sekarang Bukalah mata kalian dan lihat aku Yun Xiao menyeringai Lalu dia mengaktifkan cakranya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan tujuh Tujuh cakra terbuka Yun Xiao berdiri dengan mengepalkan tangan Hari ini adalah hari kebangkitan untuk Yun Xiao Sampah yang selalu diecek orang Kini ada di puncak ranah Martial Apprentice Wang Feng sungguh terpukul setelah melihat itu Seolah-olah Semua berita yang ia terima selama ini Itu hanyalah kebohongan belaka Kini Yun Xiao tampak sudah mengambil ancang-ancang Lalu sebelum dia memukul dia berkata Lihat baik-baik Inilah yang dinamakan kekuatan Pukulan Yun Xiao memberikan hentakan yang besar Bahkan itu sampai mendorong batu giyok yang sebelumnya diikat oleh rantai Terdorong ke belakang dan rantainya pun putus Melihat ini semua orang jelas terkejut Dan lebih terkejut lagi ketika mereka melihat Bahwa batu giyok besar itu kini tertinggal bekas pukulan Yun Xiao Gila Itu tidak mungkin Bukankah hanya seorang Martial Warrior yang bisa meninggalkan bekas pukulan pada batu seperti itu Bukankah Yun Xiao masih berada di ranah Martial Apprentice Kata para murid yang ada di sana Sementara itu Ruswe dan dua sahabat dari Yun Xiao kini tampak bersorak gembira Yun Xiao berdiri dan berkata Nah sekarang Apa kalian sudah puas? Jika tidak ada urusan lagi maka aku pamit undur diri Yun Xiao kemudian pergi meninggalkan semua orang Yang masih dalam keterkejutan mereka Namun sebelum Yun Xiao melangkah lebih jauh Seorang pria berambut ungu berdiri di depannya Ijinkan aku memperkenalkan diri Aku Lan Suan Murid tingkat akhir dan ketua dari geng Suan Kata pria berambut ungu itu Yang rupanya adalah Lan Suan Kakak tiri dari Lan Fei Melihat itu Yun Xiao kemudian mengangkat tangannya Mengacungkan jaring tengah sambil berkata Hah Anjing tidak seharusnya menghalangi jalan Bah Siapa yang gak marah kalau dibegitukan Kocak Namun Lan Suan mencoba untuk menahan diri Dia berkata Aku tidak ingin membuat keributan Aku datang kemari Untuk membicarakan masalah adikku yang tidak berguna itu Yun Xiao kembali membuang muka dan berkata Hah Sepertinya Anjing besar datang setelah aku mengusir anjing yang kecil Lan Suan mulai tersinggung Dia kemudian berkata Apakah semua anggota keluarga Li adalah orang-orang yang tidak beradab sepertimu Tidak beradab mendasmu Setelah bertahun-tahun perselisihan kedua klan kita Apakah kau masih ingin membicarakan tentang adab diantara kita Apakah kau adalah seorang idiot Yun Xiao menjawab dengan penuh ecekan Bacingan Aku menguak dengan semua omong kosongmu Aku menyesal karena berniat mengajakmu bicara sebelumnya Sekarang jangan salahkan aku jika aku menghancurkanmu hingga kau lumpuh Jangan sampai kau merengek dan mengatakan kalau senior ini membulimu Teriak lan Suan Nah baru ini wajahmu yang sesungguhnya Bagaimanapun Bacingan Bacingan tetaplah bacingan Tidak perlu kau berpura-pura seperti tadi Kata Yun Xiao sambil bertepuk tangan Sialan Bicara denganmu hanya membuang-buang waktu Hari ini aku akan menantangmu untuk bertarung Siapa yang kalah harus meninggalkan akademi ini Kata Lan Suan yang kini memegang surat tantangan Dari sudut pandang manapun Ini bukanlah pertarungan Apalagi saat ini mereka terpaut jurang yang dalam Mustahil bagi Yun Xiao untuk mengalahkan Lan Suan Itulah analisis dari semua orang yang ada di sana Karena itu juga King Rusui kini berlari dan mencoba menghentikan Lan Suan Ini keterlaluan Kau sudah menjadi martial warrior peringkat 9 Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu Dan menentang seorang martial apprentice peringkat 7 Teriak King Rusui Namun Yun Xiao justru berkata dengan santai Sudahlah putri Adiknya adalah seorang guy yang punya fetis mencuri pakaian dalam perempuan Jadi kakaknya pun jelas tidak jauh berbeda darinya Lagipula Sejak kapan keluarga Lan itu punya malu Pacingan Jika kau memang punya keberanian Maka terimalah tantangan ini Aku ingin melihat Apakah cucu tertua dari Duke Jing Dan anak dari Jenderal Fei Long punya nyali Lan Fei melotot Tangannya bergetar karena menahan amarah Yun Xiao meludah ke arah Lan Suan Lalu mengambil surat tantangan itu Dalam 3 hari Aku akan menghancurkanmu sampai kau berlutut dan menjilat sepatuku Kata Yun Xiao dengan penuh hinaan Sementara King Rusui dan 2 sahabat Yun Xiao Mencoba menghentikan Yun Xiao Tapi Dia meyakinkan Bahwa ini bukanlah masalah besar Akhirnya kesepakatan pun terjalin 3 hari lagi Yun Xiao akan bertarung melawan Lan Suan Setelah itu Yun Xiao pergi Dia datang ke Menara Asosiasi Alkemis Saat ini Di dalam asosiasi itu Ada seorang pemuda yang mencoba melakukan pemurnian dengan sangat serius Yun Xiao yang baru saja datang mengamatinya Dan kemudian memberinya saran Namun karena pemuda itu kehilangan konsentrasi Dan juga karena ramuannya itu tidak tepat Maka yang terjadi berikutnya adalah ramuan itu meledak Nama pemuda ini adalah Lu Yu Seorang martial apprentice yang mencoba keberuntungan di jalan Alkemis Lalu setelah itu Lu Yu kemudian berdiskusi dengan Yun Xiao Tentu Yun Xiao memberikan saran pada Lu Yu Tidak lama kemudian Resepsionis Lu Yao akhirnya datang Dia kemudian menyapa Yun Xiao Dari percakapan itu Yun Xiao tahu bahwa Lu Yu itu adalah adik dari Lu Yao Lalu selama ini Lu Yao lah yang mensupport Lu Yu dalam pemurniannya Meskipun selama ini dia selalu gagal Tapi Lu Yao selalu memberinya motivasi untuk tidak menyerah Setelah itu Yun Xiao memutuskan untuk pergi Tapi dia kembali memberikan beberapa saran pada Lu Yu Dan kemudian dia meminta Lu Yao untuk mengantarkannya ke tempat Jiarong Yun Xiao dan Lu Yao kini berjalan menaiki tangga Dan sampailah mereka di depan sebuah ruangan Lu Yao maju dan kemudian mengetok pintu Master Jia Teriak Jiarong dari dalam Dia tampak kesal karena merasa terganggu Saat ruangannya diketok oleh Lu Yao Namun kemudian Yun Xiao berteriak Jiarong ini aku tuan muda Yun Cepat buka pintunya Tiba-tiba pintu itu pun bergetar Dan Jiarong seperti melompat keluar dari dalam ruangan Dia tampak menangis haru karena akhirnya dia bisa bertemu dengan Yun Xiao Pemandangan ini jelas aneh bagi Lu Yao Dia bahkan terkejut Yun Xiao kemudian mengangkat kakinya Lalu dia menghentikan Jiarong dengan menendang wajah Jiarong Yun Xiao kemudian berkata Nona Lu Yao, kamu boleh pergi sekarang Terima kasih atas bantuanmu hari ini Lu Yao sesungguhnya terpukul Seolah dia baru saja terbangun dari sebuah mimpi Setelah mendengar ucapan dari Yun Xiao Akhirnya Lu Yao pun kembali Sedangkan Yun Xiao dan Jiarong Kini masuk ke dalam ruangan pribadi milik Jiarong Tuan Udayun, aku sudah memulihkan jiwaku Dan aku menerobos tingkat satu seperti yang kamu katakan Aku sungguh Diamlah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu memamerkan pencapaianmu Aku datang kemari karena aku butuh bantuanmu Untuk memurnikan beberapa pil untukku Kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh Ah, tentu saja Tuan Kata Jiarong yang tampak seperti anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya Yun Xiao kemudian berkata Aku ingin kau membuat pil origin impacting dan pil origin blasting Persiapkan bahan-bahannya sekarang Jiarong terkejut Karena kedua pil ini adalah pil tingkat dua Dimana itu akan sangat sulit untuk seorang alkemis tingkat satu menyempurnakannya Tapi Yun Xiao dengan santai mengatakannya Bahwa selama ada dia, itu bukanlah masalah Setelah itu Jiarong pun dalam waktu singkat menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Lalu Yun Xiao melihat bahan-bahan itu dan berkata Aku hanya perlu satu set Jadi kenapa kau menyiapkan sampai tiga set Jiarong dengan polos menjawab Seorang alkemis tingkat satu hanya memiliki peluang 60% untuk menyempurnakan pil tingkat satu Lalu untuk pil tingkat dua jelas peluangnya akan lebih kecil Karena itu saya menyiapkan tiga buah Hah? Kau cukup mengikuti instruksiku dan kau pasti bisa menyempurnakannya tanpa gagal Kata Yun Xiao Mendengar itu, Jiarong tidak lagi bisa berekspresi Lalu kemudian pemurnian pun dimulai Sepanjang pemurnian itu, seluruh kata-kata mutiara keluar dari mulut Yun Xiao Namun, pada akhirnya Jiarong berhasil menyempurnakannya tanpa gagal Meskipun selama penyempurnaan itu Yun Xiao terus menghujani Jiarong dengan sebutan bodoh dan sampah Tapi meski begitu, Jiarong sungguh merasa bahagia Karena dia berhasil menyempurnakan pil tingkat dua Melihat tingkat Jiarong, Yun Xiao pun berkata Kenapa tingkat kemurnian pil ini benar-benar rendah Pil ini sungguh sampah Namun, kau malah terlihat membanggakannya di depanku Menyedihkan Kebahagiaan Jiarong seketika dipukul jatuh oleh Yun Xiao Ah, sudah lah Setidaknya ini sudah cukup Jika menyempurnakan tingkat kemurnian dari pil ini Kekuatan jiwaku seharusnya sudah cukup Lalu, Yun Xiao mulai membentuk segel di tangannya Dan mulai pemurnian pada dua pil itu Sesungguhnya memurnikan dua pil yang sudah jadi Itu adalah sesuatu yang sangat sulit Bahkan lebih sulit daripada membuat ulang Meskipun memang kekuatan jiwa yang dibutuhkan tidaklah terlalu besar Sayangnya, jika sampai gagal Maka pil itu akan sungguh rusak dan tidak lagi berguna Melihat ini Jiarong benar-benar terkejut Dia melihat berbagai segel dengan kecepatan tangan yang luar biasa Dia bahkan tidak bisa berkata-kata Setelah beberapa saat Akhirnya Yun Xiao selesai melakukan pemurnian Dan tingkat kemurnian dari kedua pil itu Kini meningkat menjadi tingkat sempurna Bahkan bisa dikatakan ini paling sempurna di antara pil tingkat dua yang pernah Jiarong lihat sebelumnya Sementara itu Dengan pil ini Yun Xiao akhirnya dia akan bisa menerobos ke ranah Martial Warrior dalam tiga hari Setelah mendapatkan pil itu Kemudian Yun Xiao pergi dan meninggalkan Jiarong Sementara itu setelah dia berjalan keluar Di lobi Yun Xiao kembali bertemu dengan Lu Yao dan Lu Yu yang saat ini terlihat sangat senang Rupanya setelah mendapatkan saran dari Yun Xiao Lu Yu kini akhirnya berhasil menyempurnakan pil yang ia buat Melihat itu Yun Xiao pun tampak puas dan meninggalkan asosiasi alkemis Tiga hari berlalu Dan kini Yun Xiao sedang bertemu dengan kepala Akademi Jialan Song Li San Yun Xiao akhirnya mendengar apa yang terjadi pada hari ujian Bahwa Yun Xiao telah lulus dari ujian itu dan mendapatkan pencapaian yang luar biasa Namun di akhir Yun Xiao juga mendengar tentang tantangan pertarungan yang diberikan oleh Lan Suan pada Yun Xiao Sialan! Anak itu sungguh berani berulah Aku harus menghentikannya Bagaimanapun Yun Xiao tidak akan mungkin bisa mengalahkan Lan Suan Kata Yun Xiao yang langsung meninggalkan ruangan dari Song Li San Namun Song Li San juga tampak tertarik Dia kini pergi mengikuti Yun Sang ke arena pertarungan Sementara itu di aula gravitasi 10 kali Akademi Jialan Kini Lan Duo juga mendapatkan kabar tentang pertarungan ini dari Lin Yu Namun sayangnya Lan Duo berkata bahwa dia tidak tertarik akan hal ini Lagipula menurut Lan Duo, Yun Xiao itu tidak akan pernah bisa menang dalam pertarungan ini Karena itu akhirnya Lin Yu memutuskan untuk pergi sendiri dan melihatnya Bagi Lin Yu, melihat kekalahan dari Yun Xiao itu adalah sesuatu yang memuaskan untuk dirinya Setelah itu, Lan Duo seperti melihat bayangan yang baru saja lewat di dekatnya Sosoknya gagah dan memancarkan aura yang mengesankan Lan Duo melirik dan dia sungguh terkejut Karena rupanya, orang yang ia lihat itu adalah Yun Xiao yang baru saja menyelesaikan pelatihannya Di dalam salah satu ruangan aula gravitasi 10 kali lipat Dan kemudian, setelah beberapa saat di arena Akademi Jialan Semua orang kini telah berkumpul termasuk Lan Zuan yang kini sudah datang dan menunggu Yun Xiao Diskusi menjadi liar, karena Yun Xiao tidak kunjung datang Mereka mulai mencibir serta mengatakan kalau Yun Xiao itu memilih lari karena ketakutan Sayangnya, itu tidak berlangsung lama Karena Yun Xiao datang sambil bersiul dengan santai Dia kini datang membawa pedang besar di tangan kanannya Lan Zuan menyeringai Dia tampak dipenuhi dengan niat membunuh yang besar ketika melihat Yun Xiao Kini, Yun Xiao sendiri dengan santai berjalan melewati para murid yang lain Melihat ini, King Rusue berlari dan mencoba menghentikan Yun Xiao Tapi, sebelum Rusue menghentikan Yun Xiao Yun Sang kini sudah berdiri di depan Yun Xiao dan berteriak Menyingkirlah! Jangan main-main dengan nyawamu! Lalu Yun Sang berbalik dan berteriak pada semua orang Aku umumkan, kalau pertarungan ini dibatalkan Semuanya bebar! Banyak orang yang mulai protes dengan kebijakan Yun Sang Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan antara Yun Xiao dan Lan Zuan Bahkan guru pun tidak boleh ikut campur seharusnya Menyadari itu, Yun Sang berteriak Yun Xiao adalah muridku Karena itu aku ingin memastikan bahwa muridku tetap dalam keadaan aman Mendengar itu semua orang pun terdiam Namun, Yun Xiao justru berkata dengan santai Guru Luo, aku adalah muridmu Jadi mengapa kau malah ingin melindungi Lan Zuan? Apakah aku tidak salah dengar? Batin Yun Sang Lalu, Yun Xiao berjalan melewati Yun Sang Dia berkata Guru Luo, tolong tinggalkan kami berdua Ini hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikannya Yun Sang masih tidak bisa membiarkan ini Dia tidak ingin Yun Xiao mati konyol Dia bahkan saat ini mengeluarkan energinya Dan dia bersiap untuk menyelamatkan Yun Xiao jika situasinya menjadi semakin gawat Sementara itu, Lan Zuan kini tampak tetap tenang Dia berkata Aku kira kau takut untuk datang kemari Aku kagum Kau sungguh mengesankan Kenapa? Apa kau sedang mencoba mengulur waktu agar hidupmu lebih lama? Tetapan mata Yun Xiao bahkan menunjukkan Kalau dia sama sekali tidak menghormati Lan Zuan Sementara itu, Yun Sang sungguh terkejut Karena dia sungguh merasakan Kalau Yun Xiao kini sudah menerobos ke ranah Martial Warrior Perkembangannya memang terlalu cepat Bahkan banyak murid yang stuck dan tidak bisa berkembang dalam waktu yang lama Tapi Yun Xiao mencapai ranah Martial Warrior hanya dalam beberapa hari saja Merasakan kekuatan Yun Xiao Lan Zuan menyeringai Pantas saja adikku yang tidak berguna itu bukanlah tandinganmu Aku tidak menyangka Kalau kau sungguh bisa menyembunyikan kekuatanmu selama ini Ya, ini adalah kesalahpahaman yang sangat mungkin terjadi Lantaran, meningkatkan kultivasi itu jauh lebih sulit daripada menyembunyikannya Jadi wajar kalau Lan Zuan berpikir bahwa Yun Xiao itu telah menyembunyikan kekuatannya selama ini Kini kemaran Lan Zuan terus meningkat Dia mengeluarkan aura kemerahan seolah haus darah Inilah kekuatan dari seorang Martial Warrior bintang 9 Puncak dari ranah Martial Warrior Bahkan kini beberapa guru mulai berspekulasi Kalau Yun Xiao mungkin akan kalah dalam satu gerakan Namun mendengar itu Zong Lisan punya pendapat yang lain Satu gerakan Kurasa tidak Kalian semua terlalu meremehkan Li Yun Xiao Aku mulai merasa Bahwa pertarungan ini akan pantas untuk dilihat Mendengar itu Semua guru yang ada di sana pun terkejut Namun Yang Zong Lisan katakan itu Bukan tanpa alasan Dia mengatakan itu karena dia bisa merasakan Ada sesuatu yang aneh Bahkan jika energi Yun Xiao itu lebih lemah Namun gerakannya itu sangatlah halus Seolah tidak ada gerakan yang sia-sia Selain itu menurut Zong Lisan Setiap langkah Yun Xiao itu Sampai mengetarkan tanah yang ada di sekitarnya Seolah dunia kini beresonansi dengan Yun Xiao Zong Lisan merasa Bahwa ini bukanlah gerakan yang sederhana Namun Lan Suan tidak bisa merasakan itu Dia masih penuh dengan rasa percaya diri miliknya Lan Suan berkata Karena kau berani memaju Maka aku akan memberimu pelajaran Tenang saja Aku tidak akan membunuhmu Aku akan membuatmu berlutut Dan meminta maaf akan segala perbuatanmu Akanku hancurkan seluruh harga dirimu untuk selamanya Lan Suan mengeluarkan teknik warisan dari keluarga Lan Yang sangat ia banggakan Tapi Yun Xiao tampak tetap tenang Dan saat serangan itu sudah sangat dekat Yun Xiao melompat dan menghindarinya Lan Suan tergejut Wajarnya seorang martial warrior tahap awal Tidak akan bisa menghindari serangan itu Tapi rupanya Yun Xiao melakukannya Lan Suan sekali lagi berteriak Mencoba melarikan diri? Jangan harap! Lagi-lagi serangan Lan Suan dihindari oleh Yun Xiao Yun Xiao kini justru seolah-olah terlihat berjalan di udara Song Li San kini tampak menyadari sesuatu Dia tidak menyangka bahwa Yun Xiao tidak sedang menghindari serangan dari Lan Suan Tapi dia sedang melakukan runtutan teknik tersembunyi Gerakannya sungguh sangat halus Bahkan seorang master di dunia martial arts saja sangat kesulitan untuk mengikutinya Lalu pada langkah terakhir Yun Xiao seolah menyedot seluruh energi yang ada di sekitarnya Song Li San terkejut Dan akhirnya dia menyadari langkah dari Yun Xiao Tunggu! Ini dia sedang meminjam kekuatan langit dan bumi Dan sesaat berikutnya Puluhan telapak tangan Buddha muncul di belakang Yun Xiao Kekuatan itu sungguh mengerikan Bahkan satu telapak tangan langsung mengempaskan Lan Suan Dan menghancurkan arena pertarungan itu Lan Suan benar-benar kalah telak dalam satu gerakan Dia bahkan tidak sempat menghindar dari serangan berikutnya Lan Suan kini hampir kehilangan kesadarannya Sedangkan Yun Xiao kini berjalan ke arahnya dengan santai Yun Xiao dalam sekejap sudah berdiri di depan Lan Suan yang kini terkapar Yun Xiao mengangkat kakinya Dia berkata Sudah kukatakan Berhenti! Teriak Song Li San Namun Yun Xiao dengan dingin berkata Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu Yun Xiao menginjak bagian perut bawah dari Lan Suan Yang mana itu adalah titik meridian Kalau titik itu dirusak Maka orang itu hanya akan berada di alam fana untuk selamanya Kupilang berhenti! Song Li San berlari sekuat tenaga Sayangnya kaki Lin Yun Xiao lebih cepat Dia menginjak bagian perut bawah Lan Suan Lan Suan sungguh terlihat menyedihkan saat ini Para guru pun terkejut Tidak ada yang menyangka Bahwa Yun Xiao akan mengalahkan Lan Suan Dan bahkan Yun Xiao sampai menghancurkan dadian milik Lan Suan Dengan begini Jika dia tidak mendapatkan perawatan khusus Maka Lan Suan tidak akan bisa lagi berkultivasi seumur hidupnya Kepala akademi kini mulai panik Bagaimanapun Lan Suan adalah salah satu bibit unggul Yang menjanjikan untuk masa depan Tidak seharusnya dia bernasib seperti ini Kepala sekolah kini pergi untuk menghentikan Yun Xiao Tapi Yun Xiao sudah mengangkat kakinya lagi Dia kembali menginjak mulut Lan Suan sampai beberapa giginya patah Sudah kukatakan Bahwa aku akan menghajarmu dan membuatmu menjilat sepatuku Dengarlah bahwa aku selalu menepati perkataanku Kata Yun Xiao Setelah itu Yun Xiao kemudian mengambil batu giok lima warna milik Lan Suan Hei bocah Kau sudah keterlaluan Kata kepala akademi yang kini terlihat marah Tapi Yun Xiao langsung menendang Lan Suan ke arah kepala akademi tanpa rasa takut Kepala akademi sungguh terkejut dan langsung menepis Lan Suan Kini Kepala akademi mendekati Yun Xiao Dia berkata Lan Suan sudah lumpuh Kenapa kau masih memperlakukannya dengan begitu kejam Yun Xiao menjawab Ini adalah pertarungan kami Pertarungan hidup dan mati Itulah kesepakatanku dengannya Karena itu Nyawanya ada di tanganku Kau tidak perlu ikut campur Urus-urusanmu sendiri Siapa yang tidak terkejut Bahkan Raja Tian Su saja harus bersikap hormat pada kepala akademi Tapi Yun Xiao dia sungguh tidak peduli akan hal itu Haha anak nakal Apa kau bahkan tidak tahu siapa aku Kata kepala akademi yang kini tampak semakin garang Song Lisan Kepala akademi Jialan Seorang Martial King Usiamu lebih dari seratus tahun Itu adalah dirimu Tapi apa kau tidak malu Setelah hidup selama ratusan tahun Rupanya kau hanya menjadi seorang Martial King Jika aku menjadi dirimu Aku pasti akan sangat malu Dan mementurkan kepalaku ke dinding hingga retak Jah Anak ini sudah gila Semua orang yang peduli dengan Yun Xiao Kini benar-benar terlihat suram Mati Teriak Song Lisan Auranya kini menyebar Dan menekan seluruh area itu Bahkan tanah pun sampai retak Ini adalah kekuatan dari seorang Martial King Sosok yang seharusnya tidak boleh diremehkan begitu saja Tapi Di tengah tekanan itu Yun Xiao masih bisa berkata Orang tua Kau sudah berusia lebih dari seratus tahun Kau juga seorang Martial King Tapi kau sungguh berani membuli seorang warrior Berusia lima belas tahun sepertiku Dengarkan ini Jika aku Li Yun Xiao Tidak mati hari ini Aku pasti akan membuatmu Membayar ini ratusan kali lipat Mendinger itu Song Lisan terkejut Bagaimana mungkin seorang Martial Warrior Bintang 1 Masih bisa bertahan di bawah tekanannya Apalagi Jurang perbedaan kultivasi mereka saja Terpaut empat tingkat Tapi Yun Xiao masih bisa mengeluarkan aura bertarung Dengan tekanan seperti itu Yun Sang sendiri yang melihat dari sisi arena Kini justru terpana Dia seolah-olah merasakan sesuatu yang familiar Dari kegigihan Yun Xiao Yun Sang terkejut Saat dia melihat patung Gu Fei Yang Dia menyadari bahwa ekspresi dan perilaku Yun Xiao Itu sangat identik dengan Gu Fei Yang Sementara itu Yun Xiao dia masih telah bertahan Meski sampai harus memuntahkan darah Tatapannya tajam dan dia berkata Orang tua Hanya karena kau adalah seorang Martial King Jangan pikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu Bahkan jika aku harus menderita dan mempertaruhkan nyawaku Aku akan menyeretmu ke neraka penderitaan dunia ini Setelah mengatakan itu Yun Xiao kemudian memakan pil Origin Blasting Yang sebelumnya disempurnakan oleh Jarong Memang pil ini sengaja ia siapkan sebagai rencana cadangan Jika-jika dia menghadapi situasi yang tidak terkendali Setelah memakan pil itu Energi Yun Xiao seolah meluap-luap Di tengah keterkejutan semua orang Yun Xiao kini mulai membentuk beberapa gerakan Dengan tangan dan tubuhnya Lalu gerakan berikutnya Menimbulkan awan dan angin yang berputar bergerak naik Song Li San sampai terkejut Dia sudah menjadi yang terkuat di Tian Su selama beberapa dekade Namun sekarang Dia sampai berkeringat dingin di hadapan seorang Martial Warrior Bintang 1 Perasaannya sungguh campur aduk Meski sesungguhnya Song Li San yakin Dia masih bisa membunuh Yun Xiao Meski pada akhirnya dia harus menerima luka yang berat Tapi Jika dia sampai melakukan itu Maka prestis dirinya sendiri akan hancur Apapun yang ia lakukan Jika dia melawan Yun Xiao Maka itu tidak akan berakhir dengan baik Belum lagi Energi alam kini seolah-olah menyatu dan mengetarkan bumi Kekuatan Yun Xiao terus meningkat Sementara itu Dulu ada cerita yang mengemparkan seluruh benua Saat Gu Fei Yang yang menggunakan sebuah teknik ciptaannya Teknik itu mampu mengumpulkan kekuatan alam untuk ia gunakan Sayangnya Song Li San harus terpana Karena teknik Yun Xiao sama persis dengan yang digunakan oleh Gu Fei Yang Meskipun intensitas kekuatan mereka jelas berbeda Song Li San sadar Bahwa jika dia menerima pukulan ini Maka jelas dia akan mendapatkan luka yang parah Song Li San makin bimbang Keringat pun mengalir di pelipisnya Dia memutar otak Dan setelah itu dia memutuskan Pertarungan ini adalah urusan kalian berdua Aku tidak punya komplain apapun lagi Sekarang aku akan memberi toleransi Karena ini adalah pelanggaran pertamamu Tapi ingatlah Tidak ada yang kedua kalinya Setelah mengatakan itu Song Li San berbalik dan meninggalkan Yun Xiao Semua murid tentu terkejut Lagi pula mereka tahu Bahwa Song Li San bukanlah orang yang pemaaf dan pengampun Tapi kali ini Dia bahkan melepaskan Yun Xiao Sementara itu Yun Xiao masih mengumpulkan energinya Tampak dia seperti kehilangan kesadarannya untuk beberapa saat Lalu Yun Xiao datang ke depannya dan memberikan perintah Yun Xiao Tarik kembali kekuatanmu Orang tua Kau sungguh beruntung kali ini Karena kau bisa lari dengan cepat Kalau tidak Kau pasti akan terluka Tampak ucapan Yun Xiao masih dipenuhi dengan kemarahan Setelah itu Yun Xiao segera duduk bersilah Dan dia mulai menstabilkan energinya Yun Sang pun terkejut Siapa yang mengira kalau Yun Xiao akan mencoba menyerap energi yang baru saja ia kumpulkan Energi itu kini terlihat meluap-luap Dan Yun Xiao mulai berkultivasi Yun Sang tahu bahwa ini adalah momen krusial untuk Yun Xiao Jika Yun Xiao menyerap terlalu banyak energi dengan tubuhnya Maka mungkin dia akan terluka atau mati Karena itu Yun Xiang mulai mengawasi dan berkultivasi di depannya Sementara itu Para guru lalu membuarkan para murid yang lain Mereka membersihkan tempat itu Dan memberi waktu pada Yun Xiao dan Yun Sang untuk berkultivasi Waktu terus berjalan Dan kini energi mereka terlihat berpadu Yun Sang akhirnya menemukan sebuah pencerahan dari apa yang ia lakukan ini Dia bahkan akhirnya menerobos dinding yang selama ini menghalangi dirinya Yun Sang benar-benar tidak habis pikir dengan kemampuan Yun Xiao Sampai akhirnya Dia pun menyelesaikan kultivasinya dan membuka mata Rupanya Yun Xiao kini sudah selesai terlebih dahulu Dan kini dia sedang mengamati Yun Sang Apa yang kau lakukan? Kata Yun Sang yang terkejut Aku tidak melakukan apapun Aku hanya menunggumu untuk memberikan selamat atas terobosan yang kamu lakukan Guru Luo Jawab Yun Xiao dengan ringan Yun Sang terbatuk untuk menghilangkan kecanggungan Lalu saat ia melihat Yun Xiao lagi dia terkejut Tunggu Kau sudah menjadi Martial Warrior bintang 2? Bukankah kau baru saja naik? Guru Tidak ada yang aneh dengan terobosanku Aku hanyalah seorang Martial Warrior Berbeda denganmu Justru kamulah yang luar biasa Karena melakukan terobosan dari ranah Martial Lord ke ranah Martial King itu tidaklah mudah Setidaknya itu 100 kali lipat lebih sulit daripada apa yang kulakukan sekarang Namun mendengar itu Yun Sang justru mulai mengomel dan bahkan menarik telinga Yun Xiao Dia memberikan banyak nasihat pada Yun Xiao Tapi setelah melihat kondisi tubuh dari Yun Xiao yang penuh dengan luka Maka dia memilih untuk mengampuninya sekarang Dan sebelum Yun Sang pergi dia berkata Tiga hari lagi temui aku di kantor Meningar itu Yun Xiao sendiri tidak terlalu marah pada Yun Sang Meskipun menurut Yun Xiao Yun Sang itu bersikap seperti bos yang suka mengatur Tapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya Sepertinya MC kita itu memang cukup memuja seorang wanita Meskipun dia itu cukup kurang peka Nanti di part-part berikutnya kita bisa melihat ketidakpekaan dari seorang Yun Xiao Selain itu Yun Xiao kini juga merasa bahwa Yun Sang itu punya bakat yang layak untuk dilatih Dan setelah memikirkan itu Yun Xiao pun pergi Dia kembali ke Akademi dan masuk ke ruang gravitasi 10 kali lipat milik Akademi Dia kini berencana untuk berlatih sambil memulihkan diri Dan setibanya di ruangan itu Berita kemenangan Yun Xiao itu sudah menyebar seperti api Dan tentu itu sampai ke telinga Lan Duo Mendengar apa yang diceritakan orang-orang Lan Duo benar-benar terkejut dan tidak percaya Dengan semua itu Seharusnya memang dia datang untuk melihatnya sendiri Melihat Yun Xiao yang kini menjadi semakin kuat Nah itulah akhir dari part 3 Semoga kalian suka dan kita sambung lagi di part berikutnya Bye